Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mahu'ala Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Haji Faisal Jausal beserta seluruh keluarga Anak-anak cucu menantu tak dapat saya sebut satu persatu Hadir pula bersama kita malam ini Bapak Kolonel Nawawi Komandan Berigip Empat Beserta rombongan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan zahir dan batin istiqamah iman dan islam Bapak Ibu Majlis Pengajian Alim Ulama, para Ustadz, para Kiai, tokoh masyarakat Yang beserta ading bau gelar yang kecil tak disebut nama Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Surat izin acara ini tidak boleh lebih dari 200 orang Yang hadir 200 Tapi membawa anggota Insya Allah semuanya mendapat keberkahan Amin Kita tetap ikut protokol kesehatan pakai masker Jaga jarak Saya pun berjarak dengan Pak Aji tadi Berjarak dengan Pak Komandan Mudah-mudahan usaha ikhtiar kita ini Menyebabkan kita selamat dunia akhirat Tapi Hanya saja kita ada ikhtiar dan usaha Termasuklah saya datang ke Lampung ini beberapa kali jadwalnya batal Dulu saya sudah sampai ke rumah Pak Aji tahun 2018 Dua tahun yang lalu Tapi nampaknya Pak Aji tak tua-tua Sampai malam ini Alhamdulillah beberapa kali kedatangan batal Awalnya batal karena satu dan lain hal Batal karena COVID Tapi yang namanya langkah rezeki pertemuan maut Kuasa Allah bukan kuasa kita Malam ini kita dipertemukan di majelis yang baik Bersama orang baik-baik Yang kita bahas juga baik-baik Maka mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kebaikan dunia dan akhirat Saya ringkaskan materi tema yang mau saya sampaikan pada malam hari ini Lima poin saja Bahwa Yang pertama itu Hidup ini adalah titipan dari Allah SWT Sebetulnya kita ini sudah lama mati Buktinya kawan SD kita banyak mati Buktinya teman sekelas kita sudah banyak meninggal dunia Tapi kenapa kita masih hidup sampai malam ini Ini hidup ini titipan Maka barang titipan satu saat akan diambil oleh yang menitipkan Jadi kita kalau mau hidup ini nyaman tentram Berprinsip seperti tukang parkir saja Tukang parkir itu tak pernah komplain Kalau mobil itu diambil yang punya Karena bukan punya dia Begitu juga dengan kita Apapun yang diambil Allah dari hidup kita ini Semua bukan punya kita Apa yang ada di langit Apa yang ada di bumi Punya Allah SWT Cuman dititipkannya sebentar Saya dititipkan Allah kursi Ya saya duduki Di tengah sulitnya orang cari kursi Saya dikasih kursi sama Pak Aji Saya duduki Sampai di atas Dibelih mikrofon Saya bicara Diberikan Allah SWT suara Saya sampaikan Ada ayat-ayat yang saya ingat Ada hadis-hadis yang pernah saya dengar dari guru-guru saya Saya sampaikan ke jamaah Mau mereka mendengar? Alhamdulillah Ada yang tak mau mendengar Mau foto-foto saja? Alhamdulillah Ada yang tak mau mendengar Karena dia pikir Ah tak usah serius kalian dengar Nanti pulang ke rumah Bisa juga ditonton ulang Di channel Ustadz Abdul Somad Oficial Bagus juga Jangan lupa subscribe Like and share Jadi Hidup ini tidak usah terlalu ribet Tidak usah terlalu sulit Tidak usah terlalu jeliman Tapi mesti dipikirkan Jangan jangkara-jangkara mendengar ceramah ini Besok pagi tak ada Lagi orang rapat Tidak ada lagi Gimana rapat gugus COVID? Kata Ustadz Abdul Somad Tidak usah dipikirkan Semua titipan Mau mati-mati lah Saya tidak juga mau gitu Kita Maksud saya ini Kalau semua ini Mau kita pikirkan Masuk ke kepala kita Dunia ini besar Dunia ini dengan segala macam Problematika Masalahnya besar Kepala kita pula kecil Dunia sebesar ini Mau kita masukkan ke kepala kita sebesar ini Saya cuma mau kasih tau Saya habis pangkas tadi Bahwa dunia ini terlalu besar Mau kita masukkan ke kepala kita Kalau kita mau paksakan juga Pecah pembuluh darah kepala kita Mati badan sebelah Setruk, stres, depresi Iya kalau mati langsung Kalau setengah mati Nah oleh sebab itu Maka Memperbanyak ibadah kepada Allah Meyakini bahwa hidup dititipan Alladhi khalaqal mauta Allah yang menciptakan mati Walhayata Allah yang menciptakan hidup Kenapa Abdul Somad Sampai malam ini kau masih hidup Teman kuliahmu meninggal Kawan SDmu mati Kawan sekolahmu Dulu lebih dulu Kenapa kau masih hidup Malam ini Abdul Somad Liabuluwakum ayyukum ahsanu amalah Karena Allah masih engkau mau beramal Alhamdulillah malam ini saya beramal Tadi siang beramal Ketemu dengan bapak-bapak Pak Kolonel Nawawi Beserta rombongan Malam ini bertemu pula Dengan keluarga besar Sahabat tetangga jamaah Pak Faisal Jousal Besok pagi Belum tahu jadwal belum saya tengok Lalu kemudian besok akan pulang ke Jakarta Sampai kapan kita berkeliling Sampai malekal maut mencabut nyawa Yang kita inginkan kita Istiqomah dan mati Dalam keadaan khusnul khatiman Itu saja Karena kalau kita pikirkan Oh dunia ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Anak sekolah berpikir gimana Supaya rangking tamat Wali kelas ditekan bagaimana Supaya semuanya lulus Lalu karena wali kelas ditekan Akhirnya dia membocorkan jawaban Ke siswa-siswi Mahasiswa tinggi nilainya Tapi penipu Lalu kemudian ijazah dibeli S1, S2, S3 Setelah itu bekerja Karena tidak sesuai kemampuan Dipaksakan juga Akhirnya bohong Curang Maka akhirnya tidak ada hidup ini Yang selesai daripada dosa Tapi kalau kita hidup lurus Ihdinassiratal Mustaqib Sesuai yang dijalankan Sesuai yang diperintahkan Sesuai dengan digariskan Allah SWT Maka insya Allah Hidup ini yang dicari adalah Ridho Allah Makanya kita bangun pagi Kita katakan Raditu Billahi Rabbah Wa bilislami Dina Wa mi muhammadin Nabiya wa rasulah Kalau Allah sudah ridho Apapun yang kita minta Dia akan kasih Wa la sawfa yu'ti ka rabbuka Ridho itu artinya Ridho itu senang hati Orang kalau sudah senang hati Semua dia kasih Kalau sudah tuan rumah senang hati Semua buah-buah keluar Hand sanitizer siap satu botol Kalau sudah tuan rumah senang hati Semua tamu Begitulah kalau sudah tuan rumah yang punya surga senang hati Salamun qawlan Mir Rabbir Rahim Maka semua kita ini Kalau sudah senang hati Allah SWT Kalau sudah ridho Allah SWT Maka semua kita akan masuk ke dalam surga Allah SWT Kamu masuk surga bukan karena amalmu Bagaimana mau menabuh surga beserta isinya Cuma sholat sunat dua rakaat Gimana mau menabuh surga beserta isinya Sholat witir tiga rakaat Maka sesungguhnya kita beribadah itu Dari mulai baca Yasin Baca Al-Kahfi Fatam Quran Marhaban Salawat Sunat Wudu Itu semuanya tak lain Tak bukan mencari ridho Allah SWT Makanya kita berdoa tidak minta surga Minta ridho dapat surga Minta surga belum tentu dapat ridho Makanya doa kita diantara rukun Yamani Sampai hajar aswat Allahumma inna nas'aluka Ridho ka Wal jannah Wa na'uzubika Min sakati kawannar Insya Allah acara kita malam ini Untuk meraih ridho Allah Malam ini kita senang menyambung tali silaturahim Bahkan mungkin tinggal satu kota Lampung Satu provinsi Belum tentu ketemu Tapi malam ini dipertemukan Alhamdulillah Walaupun kadang kita sulit untuk mengenali orang sekarang Karena yang nampak matanya aja Saya pun ceramah ini Susah juga Karena kalau dulu saya tahu respon masyarakat ini Entah dia marah Entah dia berengut Entah dia senyum Entah dia ketawa Tahu saya Sekarang saya tak tahu Matanya aja berkedip-kedip Tapi saya sampaikan Sesuai dengan yang kode etik selama ini saya pegang 600 ml 60 menit Selesai itu baca doa Selesai Diamalkan atau tidak Sama-sama kita doakan Mudah-mudahan semua yang disampaikan ini Baik-baik Diamalkan dalam kebaikan Insya Allah Nah Bapak ibu yang dimuliakan Allah Yang pertama kita pahami bahwa hidup ini titipan Allah Apa yang diberikan Allah ini titipan dia Kalau dia mau ambil itu memang milik dia Maka kalau sudah dia ambil kita katakan Inna lillah wa inna ilaihi Bukan punya kita Lillah punya Allah Wa inna ilaihi Balik kepada dia Dia yang punya Bukan punya kita Makanya kadang kita kalau ketemu sama orang-orang yang hebat itu Hebat ya pak ya Hebat ya pak pejabat ya Hebat ya pak ya Kenapa kata dia Ini titipan Allah pak ustaz Tapi begitu titipan diambil dia ngamuk Katanya titipan Kalau titipan diambil kok marah Katanya titipan Begitu diambil olong nangis seminggu matanya bengkak Katanya titipan Kalau titipan diambil tidak marah Kalau titipan ketika diambil tidak terlampau berduka Puncak dari kekesalan kekecewaan adalah rasa memiliki Ketika kita makin besar rasa memiliki Punya saya Milik saya Maka semakin kecewa lah ketika dia hilang Oleh sebab itu maka saya pernah lewat di suatu jalan Banyak tanah kosong Banyak sekalilah dibuat baleho besar Milik dokterandus haji Milik profesor doktor Milik bapak pula Rasanya mau saya buatkan aja baleho paling besar Dari ujung sampai sini Milik Allah subhanahu wa ta'ala Semua ini titipan Allah Kalau kita sadar pada prinsip ini Maka insya Allah sedih tetap ada Tapi tidak terlampau berduka Tidak terlampau Penyakit orang modern adalah terlalu takut Terlalu sedih Apa beda takut sama sedih? Takut terhadap masa depan Sedih terhadap masa lalu Masa lalu sedih Masa depan takut Ini sekarang banyak orang terlalu takut Yang SD takut gak lulus ke SMP Udah jelas ujian online pasti lulus Takut juga Yang sudah kuliah takut gak kerja Yang sudah kerja takut kena PHK Yang sudah kerja takut nanti pensiun gimana Yang sudah kerja takut tak naik jabatan naik pangkat Akhirnya ketakutan 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 Memang yang ceramah ini udah gak ada takutnya lagi Jama'ah mana tau Untung rasa takut itu disembunyikan Allah dalam hati Dan tidak ditunjukkan tanda-tandanya Bayangkan kalau sekali takut tumbuh satu ta'ilalat Sekali takut muncul satu ta'ilalat Tiba-tiba yang ceramah ini Wajahnya ta'ilalat semua isinya Dan bicara tentang masalah takut Jama'ah berbisik Alah ngomong takut Dia lebih takut lagi dari kita Oleh sebab itu ketika Abu Bakar Berada di jalan gua Ketika mau hijrah Apa kata Nabi SAW Abu Bakar waktu itu ketakutan Menggeletar dia Apa kata Nabi SAW Kalau kau sangka kita di gua ini cuma berdua Wahai Abu Bakar Maka Allah yang ketiga Kalau kita disini ada bertiga Allah yang keempat Kalau disini kita ada berempat Allah yang kelima Allah bersama kita Maka لا tahzan Jangan takut Jangan sedih Jangan galau Jangan cemas Itulah mengapa Kalau orang takut Kita kuatkan hati dia Kita katakan Banyak-banyak Baca ayat kursi Banyak-banyak zikir Afdhul zikri Fa'lab anahu la ilaha illallah Tapi baca ayat kursi itu Bukan cuma takut Ini kadang orang baca ayat kursi Cuma takut Abis nonton film hantu aja Baca ayat kursi itu Apapun yang terjadi Ketakutan harta benda Ketakutan kehilangan keluarga Ketakutan bisnis Takut covid Takut dengan PHK Maka ayat kursi itu Sesungguhnya menguatkan dia Siapa teman engkau yang abadi Allah Adakah Tuhan selain dia La ilaha illah huwa Apakah dia hidup Al hayu dia maha hidup Apakah dia mengatur hidup kita Al qayyum Apakah dia mengantuk Lelah letih lesu La takhutuhu sinatun Apakah dia punya kuasa Laguma fis samawati Wama fil ak Adakah yang bisa menolong Selain dia Tahu tak dia apa yang Berterlintas dalam hati Abdul Somad Ternyata Somad juga Punya rasa takut Bagaimana kekuasaan Allah Wasi'akur siyuhu samawati wal-art Sulitkah dia mengatur hidup kita Memberi kita rezeki Wa la yauduhu hifzuhuma Wahual aliyul azim Dibaca itu malam Dijaga Allah sampai besok pagi Dibaca habis subuh Dijaga Allah sampai zuhur Dibaca habis zuhur Dijaga Allah sampai asar Itulah yang menguatkan kita Itulah yang menguatkan kita Kadang ada tetangga kita Ini gak sholat Gak puasa Tapi pedenya luar biasa Kok gak ada rasa takut Enggak Kenapa? Tuyul saja satu container Punya hantu jembalang tanah Kita hilangkan itu semua Kita minta tolong hanya kepada Allah Wa iya kana buduh Wa iya kana sta'in Habis sepuluh menit Masuk pembahasan yang kedua Setelah kita pahami bahwa hidup ini adalah titipan Lalu yang kita cari adalah rida Allah Masuk pembahasan yang kedua Ada jalurnya masing-masing Haji Faisal Jausal Jalurnya lewat jalur bisnis Usaha Harta benda Bapak komandan kita lewat jalur tentara TNI Marinir Ada pula anak Pak Faisal lewat jalur DPR Legislatif Abdul Somad dengan jalur Da'wah Tabliq Tausiyah Khutbah Ibu-ibu dengan jalur mendiri anak-anaknya Yang hebat-hebat ini Haji Faisal Pak komandan Pak kolonel Nawawi Dapat anggota dewan Tak dapat saya sebut satu persatu Semua laki-laki yang hebat-hebat ini Dilahirkan oleh perempuan Betul Jadi kalau gitu yang hebat ini laki-laki sama perempuan Mengaku semua mereka Pak Jadi maksud saya Jangan perempuan merasa gak punya peran Dia mencari ridha Allah dengan kekuasaannya Dia mencari ridha Allah dengan hartanya Dia mencari ridha Allah dengan legislatifnya Dia mencari ridha Allah dengan ceramahnya Lalu kami dengan apa Dengan mendidih anak-anak bisa jadi pengusaha Bisa jadi tentara Bisa jadi ulama Bisa jadi anggota dewan Yang bisa mendidih itu adalah ibu-ibu Betul apa betul? Memang gak ada pilihan lain Cuma dua Betul atau betul sekajar Oleh sebab itu ketika saya ceramah ke Malaysia Saya sebenarnya cuma mau ngasih tau bahwa saya ceramah ke Malaysia itu aja Waktu saya ceramah ke Malaysia Datanglah ibu-ibu makcik Ustaz Abdul Somad Ya makcik Saya nak jumpa dengan emak Ustaz Somad Eh Kan saya yang ceramah Kenapa mau jumpa emak saya? Saya mau tanya bagaimana dia mendidih anak-anaknya Dia mau bertanya Maka kalau ada hari ini anak yang sukses dan berhasil Itu adalah keberhasilan ibunya Betul? Tapi kalau ada anak yang error sakau Kata si ibu Itu pasti bapaknya Oleh sebab itu ibu ini luar biasa Makanya Nabi Musa AS itu di dalam Quran Tidak ada disebut satu cerita pun tentang ayahnya Tapi yang diceritakan adalah ibunya Kami kirimkan ilham kepada ibu Musa Ibu luar biasa Bapak hebat juga Cuma bapak cuma satu Ibu dapat tiga Ummuka 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 Ibumu 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 Ibu yang mengandung Ibu yang menyusukan Ibu yang melahirkan Kalau ada bapak mau dapat tiga Cobalah tes yang tiga Cobalah tes yang tiga itu Coba beli kelapa Ikat di perut itu agak sembilan bulan ini Kalau ada yang tahan Insyaallah dapat berbakti Oleh sebab itu Maka Saya cuma mau menjelaskan bahwa Hidup kita ini udah ada realnya masing-masing Semuanya sampai ke rumah Haji Faisal Tapi jalannya macam-macam Yang mau kita cari ini Ridha Allah Tapi jalannya macam-macam Ada mencari ridha Allah Dengan bisnisnya Bangun masjid Buat sekolah tahfiz gratis Buat panti jompo anak yatim Pakir miskin Dapat ridha Allah Ada dengan kekuasaannya Dengan legislatif Dengan anggota dewan Dia bisa keluarkan perda syariah Bisa dia keluarkan peraturan daerah Zakat wajib potong atas Dia keluarkan peraturan daerah Perempuan tidak boleh keluar tanpa mahram Dia keluarkan peraturan daerah Hotel-hotel bersyariah Sehingga orang yang tak punya surat nikah Tidak bisa melakukan zina Dia keluarkan peraturan daerah Tidak bisa jual khamar di pinggir jalan Dia keluarkan peraturan daerah Orang tidak sembarangan Bonceng laki-laki perempuan tidak mahram Itu tidak bisa dilakukan ustaz Saya pulang ceramah Jam 2 malam Lewat di jembatan Di atas jembatan Laki-laki perempuan Nongkrong-nongkrong malam minggu Seperti malam ini Dan tak mungkin Saya keluar dari mobil ceramah Di atas jembatan itu Tak mungkin saya keluar Assalamualaikum Mau ditangkap mereka saya Dicampakannya saya ke sungai Jadi tidak selamanya Selesai dengan ceramah Tak selamanya selesai dengan khutbah Maka ini ada jalur kita masing-masing Dan jangan saling menyalahkan Apa itu anggota dewan itu Kerjanya cuma makan tidur aja Kata yang gak terpilih Apa itu orang kaya itu Manggar-nganggarkan duitnya aja Kata yang sakit hati Tapi kalau kita pahami Semuanya ini adalah titipan Yang punya kekuasaan titipan Yang punya jabatan titipan Yang punya ilmu titipan Dan Allah sedang menguji dia Doa kita adalah Kita doakan anggota-anggota dewan Supaya lulus ujian Kita doakan yang diuji dengan harta Lulus ujian Kita doakan yang dengan jabatan kekuasaan Lulus ujian Jadi kita kalau sudah kita doakan orang Bangun kita malam Kalau bangun malam Yang paling abdol dilaksanakan sekali Pertama Solat sunat wudu Itu yang perlu dibahas Bukan nasi wudu Solat sunat wudu Aku mendengar suara sendalmu Sudah bergeser di surga Wahai Bilal Bilal berkulit hitam Didengar nabi suara sendalnya bergeser Bilal aku dengar suara sendalmu Sudah di surga Hebatnya Bilal Orangnya masih di Madinah Sendalnya sudah masuk surga dulu Apa amalmu Bilal? Kata Bilal Aku tidak pernah meninggalkan Solat sunat wudu Makanya bangun malam Mandi Kalau gak tahan mandi Wudu Kalau gak tahan wudu Tayammum Gak juga tahan tayammum Innalillah Nusolli sunatal wudu Habis solat sunat wudu Solat sunat taubat Habis solat sunat taubat Solat sunat hajat Habis solat sunat hajat Solat sunat tahajud Habis solat sunat tahajud Solat sunat witir Habis witir masih sempat baca yasin sekali Habis itu istighfar Habis itu solawat Habis itu la ilaha illallah Kalau dilaksanakan ini dari awal sampai akhir jam 4 Insyaallah pas selesai azan subuh Kalau diriau Di Lampung saya tes gak bisa Karena disini lebih cepat azan subuhnya Tapi saya yakin orang Lampung bangunnya lebih awal Betul Takut dia bilang betul Insyaallah Nah oleh sebab itu terserah Saya tidak pula mau menelpon jamaah satu-satu Bangun Tahajud Tidak Sebab kita nanti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah masing-masing Yang sudah melaksanakan Alhamdulillah Yang sudah saya kasih tahu ada niat baik Alhamdulillah Yang sudah tahu gak mau tahu Na'uzubillah Sudah dikasih tahu makin gak mau tahu Innalillah Yang penting sudah disampaikan Oleh sebab itu maka ini amanah masing-masing Selesai solat itu kita doa di waktu malam Ya Allah ini ada saudaraku yang kau uji dengan arta Ada saudaraku yang kau uji dengan jabatan Ada saudaraku yang kau uji Dijadikan anggota legislatif Ada saudaraku yang kau uji dengan popularitas Maka luluskan dia dengan ujian ini Supaya dapat rizamu ya Allah Langsung Allah kirimkan malaikat Apa kata malaikat Amin Kabulkan doa orang ini Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan Lagi nampaknya kita mendoakan orang lain Tapi sebenarnya kita sedang mendapatkan doa untuk diri kita sendiri Itulah gunanya mendoakan orang lain Daripada kita sirik Busuk hati Dengki Hasad Dendam kesumat Orang rumah baru Naik jantung koroner Orang ganti mobil baru Naik asam lambung Penyakit yang paling mengerikan adalah Hasad Iblis keluar dari sorga Bukan karena kapir Iblis percaya sama Allah Iblis tidak pernah digoda setan Mana berani setan goda iblis Tantan Kita goda Enggak bos kita Apa dosa iblis Dosa iblis itu hasad Hasad itu apa Karohatun nikmah alalmun ami alaih Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat Kursi orang lebih tinggi dari dia Bekerut keningnya Contohnya siapa Kursi saya lebih tinggi Bukan salah saya Pak Haji buat nyusun begini Saya dipercaya sama di mana-mana berdiri Malam dikasih kursi Duduk saya Orang susah-susah beli kursi Saya dikasih kursi Oleh sebab itu maka Karohatun nikmah alalmun ami alaih Tak senang melihat orang lain dapat nikmat Ngelihat foto Abdul Somad nembak pakai senapan Kena sakit hati Melihat Abdul Somad duduk di rumah Haji Pesol Jausal Kumat jantung koronernya Oleh sebab itu tidak ada cara lain Kecuali ikut senang melihat kesenangan orang lain Ikut susah melihat kesenangan orang lain Ikut senang melihat kesenangan orang lain Namanya tahniah Ikut susah melihat kesenangan orang lain Namanya takziah Malam ini kita sedang tahniah atau takziah Tahniah Ikut senang melihat kesenangan orang lain Ikut bangga melihat kebanggaan orang lain Ikut berlapang dada melihat nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain Hidup ini simple, hidup ini mudah, hidup ini senang, hidup ini tidak jelimet, seribet, sesulit yang kita bayangkan Kalau hidup ini kita bayangkan ribet, jelimet, sulit, susah, payah Itu wajah kita macam jeruk purut dipijak gajah Bayangkanlah itu cuman lekuk-lekuknya Oleh sebab itu maka nampak orang senang, kita ikut senang Nampak orang sehat, kita ikut sehat Nampak orang senyum, kita ikut senyum Cuman hati-hati juga Kadang kita senyum orang senyum, yang disenyumkan orang kita Oleh sebab itu maka pahami ini semua Bahwa kaya itu ujian, susah juga ujian Bahwa jadi rakyat jelata itu ujian, punya jabatan dan kekuasaan juga ujian Menjadi orang awam itu ujian, menjadi ulama berilmu juga ujian Siapa yang paling mulia dihadapan Allah? Yang paling takut kepada Allah SWT Ada orang kaya, takut sama Allah, lebih baik Daripada miskin, gak takut sama Allah Ada orang berilmu, takut sama Allah, lebih baik Daripada orang jahil, gak takut sama Allah Ibu-ibu yang hadir ini semua adalah perempuan yang takut kepada Allah Dari mana Ustaz tahu? Tak ada satu pun rambut yang nampak Itu menunjukkan dia takut kepada Allah memperlihatkan rambutnya Laki-laki yang hadir ini semuanya adalah laki-laki yang takut kepada Allah Dari mana Ustaz tahu? Karena ketika saya bicara, dia diam Dalam hatinya, mana saya tahu? Oleh sebab itu maka ketakutan kepada Allah itulah yang membuat kita tidak jadi buat dosa Ketakutan kepada Allah itulah yang dipesankan oleh khotib hari Jumat Apa pesan khotib? Itakullah Takutlah kepada Allah Kalau sampai khotib lupa menyampaikan pesan itu, batal khutbah Jumat Kalau batal khutbah Jumat, batal sholat Jumat Kalau batal sholat Jumat, imam mesti sholat zuhur Laki-laki mesti ingat ini rukun khutbah Lima rukun khutbah Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat taqwa, doa Kamu tadi sholat Jumat? Iya Pak Ustaz Cukup rukun khutbah? Tidak tahu, lain aliran masjid itu tiba-tiba koman saja Rupanya dia yang tidur dari awal sampai akhir Bukan masjid itu lain aliran Oleh sebab itu maka laki-laki yang balik berakal Mestilah satu pekan tujuh hari 24 jam kali tujuh Maka dia mesti mendengar ketelinganya pesan khotib Takutlah kepada Allah Makanya saya kalau khutbah Pas pesan takut itu memang saya gas setinggi-tingginya Takutlah kepada Allah Dimana saya tengok jamaah yang paling nunduk disitu Saya paling kuat Takutlah kepada Allah Kenapa? Karena mungkin dia gak dengar ceramah Mungkin dia gak nonton Youtube Mungkin dia gak dengar radio Itulah pertama dia mendengarkan pesan takut kepada Allah Kalau sampailah saya pakai slow Jamaah yang dimuliakan Allah Marilah takut kepada Allah Kipas anginnya kencang Dia habis makan Didengarnya itu macam lagu Nina Bobo Habis selesai Setan pula datang bawa kipas Nina Bobo Nina setan Mohon maaf kalau ada ibu Nina Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Pesan yang kedua adalah Pahami bahwa semua profesi kita ini adalah jalan Menuju rida Allah Bukan tujuan Menjadi anggota dewan Bukan tujuan Menjadi polisi dan tentara Bukan tujuan Menjadi ustad Bukan tujuan Menjadi bisnismen orang kaya Bukan tujuan Itu hanya jalan untuk mencari rida Allah Bukan rida Roma Rida Allah Kalau ada orang kaya bangun masjid Sampai dapat rida Allah Kalau orang punya jabatan Dipakainya jabatan itu Untuk menolong agama Allah Dapatnya rida Allah Yang paling mengerikan Ada orang perbuatannya Perbuatan akhirat Tapi ternyata yang dicarinya dunia Itulah yang paling saya takutkan Kalau ada ustad cerama Ada manusia Perbuatannya perbuatan akhirat Tapi ternyata yang dicarinya dunia Dalam hati saya Jangan-jangan aku yang sedang disini Kelihatannya perbuatannya akhirat Cerama Khutbah Tapi yang dicarinya dunia Yang dicarinya popularitas Yang dicarinya kesenangan orang Yang dicarinya materi Maka senantiasa saya nasihati diri saya Hati-hati Abdul Soma Jangan-jangan kau masuk dalam golongan ini Ada pun orang yang nampaknya mencari dunia Yang dicarinya harta Yang dicarinya jabatan Tapi sebenarnya dengan harta dan jabatannya itu Mencari akhirat Mana yang lebih baik Orang yang nampaknya mencari dunia Tapi sebenarnya mencari akhirat Atau yang kelihatannya mencari akhirat Tapi sebenarnya mencari dunia Saya tahu Pertanyaan ini terlalu berat untuk dilan Oleh sebab itu Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT Fahami bahwa profesi pekerjaan semuanya ini Ini hanyalah cara jalan mencari rida Allah Masuk yang ketiga Pertama hidup adalah amanah Titipan Allah Selesai Setelah dipahami hidup ini amanah Berarti hidup ini ada jalan masing-masing Mencari rida Allah Selesai Setelah kita faham Kita beramal Yang terpenting dari semuanya Yang ketiga adalah istiqam Istiqam Ketika saya ajak jamaah berdoa istiqam Mudah-mudahan kita semuanya istiqam Amin Ada satu bapak-bapak yang diam aja Loh Bapak kau gak bilang amin Saya sudah dapat Pak Ustaz Rupanya nama istrinya Siti istiqam Orang yang istiqam itu Walaupun kau dibakar Walaupun kau dipotong-potong Tak berubah sedikitpun Sekali La ilaha illallah Tetap La ilaha illallah Ini banyak orang ketika susah La ilaha illallah Solatnya ke masjid sampai enam kali Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, duha Itu masjid Begitu rezeki mulai lancar Mulai ketemu seminggu sekali Solat Jum'an Makin lancar Solat Idul Fitri pun masbuk Ketinggalan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Oleh sebab itu Istiqamah ini yang paling sulit Makanya ketika ada sahabat Nabi Ya Rasulullah Berikanlah aku pesan satu saja Ya Rasulullah Jangan kau berikan panjang-panjang Pendek saja pesannya Kalau sudah kau pegang ini Aku akan mati dalam ini Dan tidak aku tanya kepada orang lain Apa kata Nabi Satu saja Qul amantubillah Thumma staqim Istiqamah lah Sebelum duduk jadi anggota dewan Istiqamah Setelah duduk Istiqamah Sebelum sukses Istiqamah Setelah sukses Istiqamah Sebelum dapat jabatan Istiqamah Setelah dapat jabatan Istiqamah Sampai akhirnya Mati dalam keadaan La ilah Ha illallah Itulah istiqamah Makanya saya dimanapun Saya cerawah Selalu saya minta doa Ya maaf Doakan Ustaz Somad Supaya istiqamah Dan mati dalam keadaan Husnul khatimah Amin Kata jamaah Jangan sekarang Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Syarat untuk istiqamah Ini bagaimana sih caranya Pak Ustaz Sering-sering Ngelihat Orang sakit Insya Allah Kalau selalu Nengok orang sakit Itu istiqamah Itu jurus itu Saya amalkan sendiri Saya temukan sendiri Saya amalkan sendiri Saya dalam sebulan itu Mesti ada ke rumah sakit Melihat jamaah Atau melihat dokter Atau gak ada pasien Saya datang aja sendiri Ditanya sama security Mau kemana Pak Ustaz Gak ada Nengok orang sakit aja Bapak ibu pun pulang dari sini nanti Takut Pak Ustaz Nengok orang sakit Nanti ada yang kena COVID Ya tetap ikut protokol kesehatan Kalau dia itu kena Pasti ada karantina khusus Tidak akan mungkin Dibebaskan oleh rumah sakit Maka melihat orang sakit Itu baru kita sadar Sudah berapa lama Terbaring di sini bu Sudah 4 bulan Pak Ustaz Sakitnya apa Sakitnya ini adalah Mesin cuci darah Sebesar kulkas di samping Darah keluar Pakai selang masuk ke dalam Dibersihkan di dalam Masuk lagi ke dalam Sekali cuci berapa lama bu 5 jam paling cepat Pak Ustaz Berapa lama di sininya 5 jam Pak Ustaz Sakitnya lagi Uangnya lagi Sekali cuci 2 juta setengah Seminggu 4 kali 10 juta habis untuk itu Barulah sadar kita Bahwa selama ini Buah pinggang kita ini gratis Barulah kita sadar Paru-paru kita ini free Barulah kita sadar Berapa nikmat besar Allah Kenapa masih kau dusakan nikmatmu Sekali-sekali datang ke ruang ICU Lihat bagaimana kondisi saudara kita disana Barulah kita sadar Tapi kalau menjengok orang sakit ini Jangan terlalu jujur Nanti dengan orang sakit Alhamdulillah Saya gak seperti ini Oh jangan Gimana pendapat Ustaz Dengan sakit saya di Pak Ustaz Memangnya kenapa Pak Kata dokter saya ini sudah diponis Katanya umur saya tinggal 2 pekan lagi Pak Ustaz Jangan percaya Umur kuasa Allah SWT Di sana rumah sakit yang satu lagi Ada pasien yang sudah diponis Katanya 2 bulan mati Sudah 2 tahun gak mati-mati Malah dokter itu mati duluan Bangkitkan semangat dia Kuatkan Jangan malah kita membuat dia down drop dan jatuh Gimana pendapat Ustaz tentang sakit saya ini Pak Ustaz Kalau ngelihat ini nampaknya gak sampai hari Jumat Jangan Bangkitkan semangat dia Orang tidak akan mati Qabla antas takmila risqoha wa ajalaha Sebelum rezkinya penuh Sebelum ajalnya sampai Orang tidak akan mati Itu janji Allah Jadi kalau ada orang mati Berarti sudah 2 Rezkinya penuh Ajalnya sampai Bro bolak-balik orang bertanya saya Ustaz makanannya apa? Biasa makan nasi Ustaz minumannya apa? Biasa air putih Saya tahu pertanyaan dia itu Kenapa Ustaz gak mati-mati? Selama rezki belum penuh Selama ajal belum komplit Orang tidak akan mati Berapa banyak orang bunuh diri Tak mati-mati Berapa banyak orang makan pil tidur Tidak mati-mati Padahal menurut perhitungan dia Kalau dimakan ini 15 Insya Allah mati Tidak kata Allah subhanahu wa ta'ala Berapa banyak orang yang mengikatkan lehernya Ditambatkannya ke kayu Melompat dia Bukan dia mati Kayu itu patah Berat dia 200 kilo Oleh sebab itu Maka Ini pelajaran buat kita Bahwa kita istiqomah Apapun yang terjadi Di antaranya dengan cara melihat orang sakit Kalau tidak mempan juga melihat orang sakit Ada dosis yang lebih berat lagi Melihat orang mati Cuman sekarang orang mati pun gak bisa dilihat Dibungkus sebagai plastik Kena covid Tak bisa dilihat Pak Ustadz gimana tetangga kami Kami hubungan dekat jiran Orangnya baik Sekarang dilarang disolatkan Karena dia dalam plastik Solatkan dari atas kuburnya Tahu dimana kuburnya Iya solatkan dari atas Kalau dia laki-laki Pada bagian kepala Kalau dia perempuan Pada bagian pinggang Allahu Akbar Al-Fatihah Allahu Akbar Salawat Allahu Akbar Allah maafirlahu Warahamhu Wa'afi'i wa'afu'anhu Wa'akirim minuzulahu Wa si'amadakalahu Wa'angsilhu bilma'i Wa'thaljuwalbarat Wa'naqihi minal khataya Kama yanaqa Thawbul abiyadu minal-dans Wa'abdilhudaran khairan min darihi Wa'alan khairan min ahli Wa'akihi min fitif Al-Qabdi'u'adha bin nar Allah ma la tahrimna ajrah Wa la taftinna ba'ana Hu'afirlana Wa la huwa liikhwani Alladzina sabakuna Bil iman Wa la taja'al fiqlubina ghidla Lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Gak hafal panjang pausat Yang pendek aja Edisi pendek Allahu maafirlahu Warahamhu Wa'afi'i wa'afu'anhu Gak hafal juga pausat Ya kaya kasih yang paling pendek Allahu maafirlahu Warahamhu Gak bisa juga pausat Mati aja lah Kalau kita solat jenazah Di Masjid Nabawi Masjid Al-Aram Itu takbir yang keempat Begitu takbir langsung salam Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi Karena doa takbir keempat itu Sudah ditarik ke takbir ketiga Tapi di tempat kita di Indonesia Doa takbir keempat itu Masih ada lagi Allahumma la tahrimna ajrah Wa la taftinna ba'dahu Wa firlana Wa la huwa liikhwanina Alladzina sabakuna bil iman Wa la taja'al fiqlubina ghidla Lilladzina aman Wa rabbana Innaka ra'ufur ra'ib Apa dalil boleh Salat jenazah Dari atas kubur Nabi datang ke masjid Lalu Nabi bertanya Ke sahabat Mana perempuan Yang biasa Menyapu masjid ini Dia ninggal ya Rasulullah Kenapa saya tidak dikasih tahu Kata Nabi Ya tukang sapu Perempuan biasa aja Menurut kami Tidak terlalu penting Kalian sudah menyepelekan dia Mana kuburnya Ditunjukkanlah kuburnya Nabi datang ke kuburnya Dan menyolatkan jenazahnya Dari atas kubur Jadi kalau ada keluarga sahabat Tetangga jiran Satu kampus Meninggal dia Jangan biarkan berlalu begitu saja Datang ke kuburnya Salat dari atas Tapi kuburnya jauh Pak Ustadz Di Jakarta Di Kalimantan Di Sulawesi Di Papua Di Sorong Salat Ghaib Dari Lampung Usalli sunnatal Ghaib Saya salat Ghaib Empat takbir Untuk saudaraku ini Bacaannya tetap sama Tidak putus sampai kapanpun Nabi saja mensolatkan Ghaib Seorang raja di Etiopia Namanya Najasyi Najasyi ini baik orangnya Ketika sahabat Nabi hijrah ke Etiopia Dia berikan perlindungan suaka politik Maka ketika dapat kabar dia meninggal Nabi melaksanakan salat Ghaib Ini tetangga kita Kawan kita Orang baik Dia meninggal Kita cuma update status Innalillah Wa inna ilaihi roji'un Disusul oleh Pak RT dan Pak RW Amin 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 Ini sudah rusak Sekarang komunikasi kita Dulu kalau ada acara Anak orang nikah Kita datang Berdoa Barakallahu Lakuma Baraka Alaikum Wa jama'abainakuma Fi khair Kalau ada anak orang lahir Kita datang Ikut akikah Barakallahu Lakafil Mawfub Wasyakartala Wahib Waruzik Tabir Rahwa Balagwa Asyid Dahu Kalau ada orang meninggal Kita datang Dulu begitu Sekarang semuanya tidak datang Semuanya diwakili online Tapi masuk surganya Mau offline Ini kan gak seimbang Oleh sebab itu Maka komunikasi ini Harus kita robah Malam ini Di tengah COVID Tetap ikut protokol kesehatan Kursi tetap dikasih palang Artinya duduk disini satu Disini satu Tetap pakai masker Tetap disediakan hand sanitizer Menunjukkan bahwa kita Ingin komunikasinya Langsung Mudah-mudahan komunikasi kita Tidak dapat dirusak oleh apapun Insyaallah Amin Facebook Twitter BBM Whatsapp Satu sisi merapatkan yang jauh Tapi di sisi lain Justru Menjauhkan yang dekat Yang diriau Dengan yang di Lampung Bisa dekat Dengan grup Whatsapp Dengan Instagram Tapi yang sudah dekat Justru makin jauh Buktinya apa? Orang duduk di kursi yang sama Tapi bicara dengan orang yang berbeda Yang satu bicara dengan orang Solo Yang satu bicara dengan orang Medan Yang satu bicara dengan orang Sulawesi Masing-masing dengan dunianya sendiri Ada satu yang jatuh pingsan Bukannya ditolong Malah dipoto Komunikasi kita sudah rusak Oleh sebab itu Maka kita mesti istiqomah Pakai cara yang dulu Ada pun webinar Pengajian online Maka ini hanya sebagai pendukung saja Bukan primer Ini sebagai sekunder Bukan pokok Ini hanya sebagai cabang-cabang saja Karena kalau tidak Istiqomah kita akan rusak Khawatirnya Kalau kita tidak datang Silaturahim Nanti pas kita meninggal Semuanya mau di online kan Mana bisa mandi jenazah online Mana bisa menguburkan jenazah online Semuanya mesti offline Maka disebut dia dengan Fardu Kifayah Kenapa disebut dengan Fardu Kifayah? Kalau dilaksanakan Dua orang Satu orang Gugurlah kewajiban kita bersama Kifayah Kifayah artinya cukup Dilaksanakan satu dua orang Tapi kalau sampai tidak dilaksanakan Fardu Kifayah Memandikan Mengkafankan Mensolatkan Mengkuburkan Maka satu lampung ini Ikut menanggung dosanya Abdul Somad Walaupun bukan dari lampung Dari riau Berada di lampung Ikut juga kecipratan dosanya Itulah namanya Dosa kering Ternyata dosa ini Macam aki juga Ada kering ada basah Dosa kering Gak ada untungnya sama sekali Dosa basah Contohnya korupsi Ada dosanya Tapi untungnya ada juga sih Itu namanya dosa basah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Ini yang ketiga Istiqamah Insya Allah kita semua Kalau ikuti petunjuk ini Istiqamah insya Allah Amin Yang keempat Kita orangnya Jangan menganiaya orang Jangan aniaya orang Pokoknya insya Allah Hidup ini Kalau tidak menganiaya orang Siapa yang menggeser Sempadan batas tanah Qaida Shibrin Sejangkal Sejangkal dia geser Panjang tanah Maka akan dililitkan di lehernya Nanti Tujuh lapis tanah Akan dililitkan di lehernya Gara-gara apa Aniaya Alhamdulillah Pak Ustadz Ada kebun saya disana Gak pernah saya geser Walaupun sejengkal Terus Dua meter Pak Ustadz Bahankanlah Sudah tak sabar Tanah itu mau menjepit dia Berapa banyak Jenazah yang dikuburkan Lututnya bengkok Mungkin Bapak Ibu Pernah ikut menyaksikan Sampai tukang gali Kena marah Kenapa kamu gak betul Galinya Sudah tahu panjangnya 175 cm Kenapa digali 150 cm Apa kata tukang gali kubur Ini Pak Tukang gali kubur Biasanya Ngukur Tidak pakai Sentimeter Tapi pakai bambu Kenapa pakai bambu Karena kalau pakai Sentimeter Nanti disalahkan Sama keluarga Yang meninggal Tapi kalau pakai bambu Gak mungkin Salah Ini bambu yang saya pakai Lalu kenapa Kakinya bisa gak lurus Karena tanah Sudah gak sabar Mau menjepit Kata tanah Oleh sebab itu Yang dicari tanah Menipu gara-gara tanah Padahal dia akan Dijepit tanah Dan akan dimakan Cacing Tanah Segera lurus Ke kantor Badan Pertanahan Nasional Tanah-tanah Yang belum diurus Apa hubungannya Pak Ustadz Karena sengketa tanah Berawal dari surat Menyurat Yang tidak betul Makanya negara ini Bukan cuma negara Akhlak Sopan santun budi pekerti Tapi disana ada hukumnya Kalau sudah kita tetapkan Ini batasnya Ini titik koordinatnya Maka sudah ditetapkan Dia melanggar Kita tegakkan hukum Bukan kita tawa Bukan kita rakus Aku mau meluruskan batas ini Supaya engkau tidak mati Dalam keadaan Su'ul Fatimah Nih Poin yang keempat Jangan sampai menganiaya orang Makanya ceramah Tidak boleh lama-lama Sampai teraniaya orang Berapa sinetron Korea Hilang malam ini Ustadz somat Menyindir Menyakitkan hati kami Pak Ustadz Oh serba salah Kalau saya ceramah Memikirkan hati orang Saya cerita narkoba Yang anaknya kena narkoba Dia marah Saya cerita selingkuh Yang orang selingkuh marah Jadi kalau gitu Saya cerita apa Cerita sabar aja lah Nari kita sabar Sabar Kaki kita dinjak orang Sabar Suami kita diganggu pelakor Sabar kan Oleh sebab itu Maka Saya tidak pernah berpikir Orang tersinggung Atau tidak Selama saya tidak ada Niat menyindir Yang penting Saya sampaikan Apa yang ada dalam Quran Saya sampaikan Apa yang ada dalam hadis Saya sampaikan Fatwa para ulama Setelah itu Kuserahkan kepada engkau Ya Allah Tapi menganiaya orang Saya tidak mau Sampai hari ini Alhamdulillah Walaupun dulu Mengajar di kampus Mahasiswa 25 orang Di akhir semester Saya tetap ngomong Adik-adik mahasiswa Mahasiswi sekalian Selama kita 16 Tetap muka Potong pertemuan pertama Potong mid semester Dan hari ini UAS Ujian akhir semester Ada di antara kalian Yang pernah tersinggung Sakit hati dengan saya Saya mohon maaf Mau kan kalian Memaafkan saya Mahasiswa-mahasiswi Mau Pak Ustadz Kata mereka Senyum Disangkanya Nilai bisa A semua Oleh sebab itu Maka jangan Aniaya orang Kalau ada hutang Pihutang Bayar Sebelum sampai Ke rumah Pak Aji Tadi saya sempat Buka-buka internet Ada berita Lima jurus Menghadapi Resesi ekonomi Satu Bayarlah hutang Itu kata dia Bukan kata saya Kata berita Kalau gak percaya Cari nanti Judulnya Lima jurus Menghadapi Resesi ekonomi Bayarlah hutang Karena yang membuat Orang nyawanya Tidak sampai ke langit Sampai-sampai orang yang mati Syahid Itu dapat Empat Bapak Orang yang mati Syahid Tidak merasakan Sakratul maut Orang yang mati Syahid Tidak merasakan Asap kubur Orang yang mati Syahid Tidak merasakan Isap Orang yang mati Syahid Langsung masuk Surga Ilat lain Kecuali hutang Dan sekarang Orang memang Hutang Hutang Semua di rumah Hutang Mobil hutang Rumah hutang Baju hutang Panci hutang Kompor hutang Satu-satunya yang lunas Istrinya Karena Pak Kua Gak ngasih hutang Pak Kua Ini boleh gak kredit Mesti tunai Kata Pak Kua Dengan sebentuk cicit emas Tunai Andai boleh kredit Itu pun hutang juga Islam membolehkan Hutang Siapa bilang Islam Gak membolehkan Hutang Tapi kalau sudah Jatuh tempoh Mesti Bayar Kapan kau bayar Hutangmu Satu Januari Pak Ustaz Tanggalnya gak penting Tahunnya Satu Januari Tahunnya Tahun berapa Kalau dia tidak mampu Panaziratun Ilam Isarah Berilah dia Waktu Sampai dia Mampu Dulu janjinya Kapan Satu Januari 2020 Sekarang sudah Masuk bulan September Mau habis lagi Belum juga Kapan Satu Januari 2021 Oke Empat bulan lagi ya Oke Sampai Januari Sampai Januari 2021 Saya datang kepada dia Saya datang Bukan saya tamak Saya datang Bukan saya benci Saya datang Mau menyelamatkan dia Supaya jangan sampai dia Menjadi orang yang Zolim Ini luar biasa Apa kata Nabi Jangan kamu Lakukan perbuatan Zolim Karena kezoliman Akan menjadi kegelapan Pada hari Kiamat Ini 1 Januari 2021 Kapan bayar Saya tidak mampu Juga lagi Pak Ustadz Jurus yang ketiga Kalau sudah Tak mampu Juga Antasadaku Khairullakum Sedekahkan Lebih baik Nampaknya Lebih banyak Pula Bensinku Menagih Daripada Yang mau kau bayar Oleh sebab itu Ambi Aja lah Itu lebih Tapi Yang menghapal Ayat ini Yang ngasih Pinjaman Bukan Yang minjam Ini sekarang Banyak Yang ngapal Ayat ini Yang minjam Pas kita tagih Kapan kau bayar Kau sedekahkan Lebih baik Itu ayat Untuk aku Bukan untuk kau Oleh sebab itu Maka hutang-hutang Ini tak terelakkan Ada nanti Hari kiamat Orang datang Menghadap Allah Bisyamin Puasanya Banyak Wazakatin Zakatnya Banyak Wajin Haji Banyak Sedekahnya Banyak Hifaknya Banyak Tapi ternyata Amalnya Yang banyak Dihabiskan Orang lain Gara-gara Hutang Orang yang berhutang Makan haram Harta warisan Tidak boleh Dibagi Sebelum Bayar hutang Harta warisan Tak boleh Dibagi Sebelum Keluarkan Wasiat Memba Memba'ni Wasiatin Keluarkan Wasiat Audain Hutang Setelah Wasiat keluar Hutang keluar Barulah bagi Harta warisan Sekarang orang Seenaknya saja Bagi harta warisan Rupanya Wasiat belum Diputuskan Rupanya Hutang belum Dibayarkan Akhirnya Ruko-ruko Sudah dibagikan Tak lama Sesudah itu Tertulis di pintu Ruko Jangan dibeli Ruko Bermasalah Ustaz kok tau Lama jadi Ustaz Banyak jamaah yang curhat Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan solim Tukang cucimu Tukang laundrimu Securitimu Driver supirmu Tukang cleaning servismu Office boy kantormu Hari ini mereka teraniaya Tapi nanti di akhirat Maliki ya Middin Allah yang berkuasa Saat itu apa kata Allah Hai orang-orang lemah Hai security Hai driver Hai pembantu Hai office boy Ambil amalnya Dihabiskan amalnya Habis semuanya Habis amalnya Ya Allah Apalagi yang bisa membayar Ambil dosamu Transferkan ke dia Inilah orang yang masuk neraka Bukan karena zina Bukan masuk neraka Karena narkoba Bukan masuk neraka Karena minum khawar Masuk neraka Karena Zolim Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Tak ada yang zolim Sampai-sampai Tidak boleh Zolim kepada jin Tidak boleh istinjak Tidak boleh istinjak pakai Tulang onta Tulang kambing Tulang kerbau Di gurun pasir Tak ada air Mau istinjak Pakai tulang Kata Nabi Innahu ta'amu Ikhwanikum Tulang-tulang itu adalah Makanan kalangan Jin Kalau kalian pakai Untuk istinjak Najis Berarti kalian Zolim kepada jin Kita diajarkan di Indonesia ini Berperi kemanusiaan Islam mengajarkan Berperi kejinan Makanannya Kalian ganggu Menetes air mata kucing Ketika melihat rumah makan Besar-besar tulisan Santapan lezat Tak tinggal tulang Kata kucing Aku pun tak dapat lagi sekarang Habis semuanya Padahal manusia diajarkan Tidak boleh mengganggu Tidak boleh menghabis Singa itu menjadi raja hutan Bukan karena gondrongnya Singa itu menjadi raja hutan Bukan karena tariknya Singa itu menjadi raja hutan Kenapa? Kalau singa makan Itu tidak dihabiskannya Singa hanya memakan perut Memakan sisi-sisi yang lunak Setelah itu dibiarkannya Datanglah serigala Datanglah hiena Datanglah semut-semut Berbagi Makanya ada popatah Arab Mengatakan Jut Tasut Kalau kau orang yang dermawan Kau maka akan bisa menjadi pemimpin Jut Tasut Kalau kau dermawan suka berbagi Maka kau akan jadi pemimpin Tapi ini diarahkan pada yang positif Karena filosofi Jut Tasut ini sekarang dipakai juga untuk calon-calon menyebarkan amplop Kalau kau dermawan Kau pasti akan menang pilkada Itu tidak betul Oleh sebab itu maka Jut Tasut artinya Adalah yang positif-positif Maka jangan aniaya Jangan zolim Jangan merendahkan orang lain Jangan menghadapi orang dengan wajah yang cerah Yang terakhir yang kelima Kita ini akan berpisah Tapi kita tidak pernah putus hubungan Karena kalau putus hubungan berarti Layadukul Jannah tak masuk surga Qati'ur Rahim Orang yang memutuskan tali silatur Rahim Oleh sebab itu kita tidak pernah putus Kenapa? Saya mungkin setelah ini berpisah dengan Pak Kolonel Nawawi Saya berpisah dengan Pak Haji Faisal Jousal Saya berpisah dengan ibu dan bapak sekalian Tapi kita tetap bersama dalam doa Saya yakin bapak dan ibu mendoakan saya Betul? Nampaknya tidak Bapak ibu mendoakan saya bukan setelah sholat Di dalam sholat Bapak ibu mendoakan saya Apa doa bapak ibu untuk Abdul Somad? Assalamualaikum ayuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Wassalamualaikum wa alaibadillah Disitulah masuk Abdul Somad Assalamualaikum ayuhannabiyu Keselamatan untuk muwahai nabi Muhammad Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah Wassalamualaikum Keselamatan untuk kami yang ada di Lampung Wa alaibadillahis salihin Keselamatan untuk semua Hamba-hamba Allah yang salih Dan kita insyaAllah salih Karena selesai hudu kita minta jadi orang salih Allah maja'alni minat tawabin Wa ja'alni minal mutatahirin Wa ja'alni min ibadikas Makanya habis huru-hurduk gak boleh tasbik Habis selesai hudu gak boleh tasbik Tasbik itu artinya Memainkan jari jemari Tasbik artinya membuat jaring-jaring ke jari jemari Lalu membunyi-bunyikannya Kenapa? Rusak hati Padahal tadi sudah berdoa Allah maja'alni minat tawabin Wa ja'alni minal mutatahirin Wa ja'alni min ibadikas malihin Selesai hudu Langsung masuk masjid Maka penutup doa sebelum salam Assalamualainahu ala ibadillahi salihin Makanya ibu yang mengandung anak doanya Rabbi habli minas Ada ibu waktu mengandung Rabbi habli min legislatif Itu bonusnya Kalau sudah soleh Bisa jadi legislatif Kalau sudah soleh Bisa menjadi orang kaya Kalau sudah soleh Bisa menjadi polisi dan tentara Kalau sudah soleh Tapi syarat yang pertama adalah Soh Soleh Perempuan Makanya diantara doa Rabbi habli minas salihin Allah maja'al abna'ana wa banatina minas salihin Wa salihat Maka tidak ada jalan lain Kecuali doa Ad-doa silahul mu'min Doa itu senjatanya orang beriman Ad-doa mu'kul ibadah Doa itu otaknya ibadah Jadi kalau dia dalam komputer Itu ada motherboard Otaknya Kalau manusia ini berfungsi otaknya Kalau asupan darah dari jantung Tidak sempurna naik ke otak Bisa kena stok Maka otak daripada ibadah Itu adalah doa Maka sesungguhnya di dalam sholat Itu pun isinya doa Sholat itu isinya doa Tapi doa bukan sholat Ini banyak juga orang sekarang Kok gak sholat? Ah yang penting berdoa aja Pak Ustaz Tidak bisa Karena orang sholat Belum tentu dia mendapat Doa belum tentu mewakili sholat Tapi sholat itu adalah Isinya Sebagiannya adalah doa Makanya di majlis apapun kita doa Kenapa tadi protokol mengatakan Ustaz Somad Sampaikan tausia Nanti di akhirnya ditutup dengan doa Karena setiap majlis itu dihadiri Malaikat-malaikat Dan kalau kita berdoa Doa kita itu pun insya Allah Di aminkan oleh para Malaikat Tadi saya mulai jam 8.15 Sekarang pas jam 9.15 600 ml Lupa saya melihat Padahal kalau melihat botolnya Botol kecil setengah jam cukup Tapi karena standar kita di mana-mana 60 menit Nanti kalau ada yang bertanya Berapa lama Ustaz Somad Ceramah Di rumah Pak Haji Faisal Jousal 60 menit Apa yang disampaikannya? Ada 5 poin Apa yang 5 poin itu? Aku pun tak ingat apa-apa aja Aku ngantuk kali waktu itu Bisa diulang lagi Insya Allah karena ada rekamannya Dan Insya Allah Hapal Kaji karena diulang Pasal jalan karena dilalui Jalan di hutan itu bisa jadi jalan Kalau kita lalui sering lewat Maka tak akan tumbuh rumput-rumput Begitu juga pikiran kita ini Kalau selalu diisi dengan pengajian Selalu diisi dengan zikir Maka tak akan tumbuh bisikan-bisikan setan Yang senantiasa datang kepada manusia Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah Minta ampun atas silap dan salah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim